Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya gunting epididymis kaudanya sehalus mungkin dalam cawan petri yang berisi 1 ml larutan NACL 0,9% Setelah halus, aduk hingga homogen Dengan menggunakan pipet tetes, teteskan kurang lebih 2 tetes suspensi spermatozoa di atas kaca objek Kemudian ratakan dengan kaca objek lain dan keringkan selama 5 menit Rendam dalam metanol selama 5 menit Setelah dikeringkan selama 5 menit Lalu rendam dalam eosin ye selama 5 menit dan bilas kelebihan warna dengan aquades Setelah kering, rendam dalam metilen blue selama 5 menit dan bilas kelebihan warna dengan aquades Biarkan hingga kering dan amati kelainan morfologi yang terjadi Serta klasifikasikan sesuai dengan literatur Pada pengamatan yang kedua yaitu pengamatan morfologi spermatozoa kapra SP Yang pertama, untuk sperma beku kambing Satu straw direndam di dalam air kran selama 30 detik Kemudian straw dipotong dan dituang ke kaca objek berisi larutan fisiologis Dengan menggunakan pipet tetes, teteskan metanol selama 5 menit dan dikeringkan Setelah dikeringkan selama 5 menit, rendam dalam eosin ye selama 5 menit dan bilas kelebihan warnanya dengan aquades Setelah kering, rendam dalam metilen blue selama 5 menit dan bilas kelebihan warna dengan aquades Biarkan hingga kering dan amati kelainan morfologi yang terjadi Serta klasifikasikan sesuai dengan literatur Yang ketiga yaitu pengamatan morfologi dan perhitungan konsentrasi spermatozoa homo sapiens Yang pertama, disiapkan sperma homo sapiens dalam caun petri yang berisi larutan fisiologis NACL 0,9% Dengan menggunakan pipet tetes, kemudian teteskan kurang lebih 2 tetes suspensi spermatozoa di atas kaca objek Kemudian ratakan dengan kaca objek lain Setelah itu, keringkan dengan menganginkan selama beberapa menit dan rendam dalam metanol selama 5 menit Setelah dikeringkan selama 5 menit, lalu rendam dalam eosin ye selama 5 menit dan bilas kelebihan warnanya dengan aquades Setelah kering, lalu rendam dalam metanol selama 5 menit dan bilas kelebihan warnanya dengan aquades setelah dikeringkan Kemudian biarkan hingga kering dan amati kelainan morfologi yang terjadi serta klasifikasikan sesuai dengan literatur Kemudian untuk perhitungan konsentrasi spermatozoa homo sapiens Disedat suspensi spermatozoa hingga skala tertentu 1 menggunakan pipet toma dan selanjutnya disedat NACL 0,9% sampai skala 1-1 Kemudian tahan larutan di dalam pipet toma, kemudian digoyang-goyangkan hingga homogen Lalu buang 1 hingga 3 tetes larutan dalam pipet toma, kemudian teteskan pada hemositometer Selanjutnya hitung spermatozoa dalam 25 kamar hitung sel darah merah Kemudian hasil perhitungan dikalikan faktor pengenceran dan tentukan konsentrasi spermatozoa dalam larutan NACL 0,9% Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 praktikum perkembangan di depan telah melakukan praktikum analisis spermatozoa dengan hasil yang didapatkan yaitu Kesimpulan pertama yang didapatkan yaitu menghitung konsentrasi spermatozoa dengan menggunakan rumus N besar sama dengan N kecil dikali P kecil dikari 5000 mililiter Dengan hasil N besar yaitu konsentrasi spermatozoa per mililiter, N kecil jumlah spermatozoa, P kecil faktor pengenceran 5000 mililiter yaitu volume untuk 5 ruang pada hemositometer Didapatkan hasil setelah menghitung melalui hemositometer yaitu 35 juta sel per mililiternya Dimana konsentrasi ini merupakan konsentrasi yang normal untuk homo sapiens dengan kategorinya yaitu normo zoospermia Untuk pengamatan struktur morfologi sperma, kami menggunakan beberapa spesies untuk pengamatan sperma Yang pertama adalah homo sapiens, yang kedua ratus merfengibus, yang ketiga musklus gulus, dan yang keempat adalah kapra spain Dari struktur morfologi dari homo sapiens, memiliki bentuk kepala yang menyerupai bulat telur atau lonjong Dan bagian ekor atau tubuh secara keseluruhan, sperma homo sapiens memiliki ukuran yang paling pendek di antara seluruh spesies yang kami amati Dan yang kedua, struktur morfologi dari ratus merfengibus, memiliki bentuk kepala yang menyerupai kait dan sangat lancip Serta bagian ekor dan tubuh secara keseluruhan, memiliki ukuran yang paling panjang di antara seluruh sperma yang kami amati Selanjutnya, didapatkan hasil terhadap struktur morfologi dari sperma musklus gulus Di mana struktur morfologi sperma musklus hampir sama dengan ratus merfengibus Tapi yang membedakan adalah, untuk dari panjang ekor musklus lebih pendek dibandingkan ratus merfengibus Dan juga bentuk kepala dari musklus tidak selancip dengan ratus merfengibus Lalu untuk pengamatan sperma selanjutnya adalah pada kapra sp Di mana struktur morfologi pada kapra sp ini memiliki bentuk kepala yang lonceng dan juga bentuk panjang ekor yang lebih pendek dari musklus gulus Sekian kesimpulan dari hasil praktikum analisis spek motozoa Kurang lebihnya kami mohon maaf, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!